Mu'idatul Hasanah yang pertama akan disampaikan Dengan penuh hormat ta'zim pada beliau Bapak Profesor Dr. Yayi Haji Syait Akil Syuraj Muhtasar PBNU Dipersilahkan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa'lana Muhammad Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa'lana Muhammad Wa'ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah Min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal nahdha Ashab al-fadilah Hadarati al-masayikh Hadarati al-mustasharin Hadarati ru'asai syuriyah Sahibil fadilah Akhil azizil muhtaram Ru'is syuriyah PBNU Hadarati syayih kya'i haji Subhan ma'mun Hafidhullah bihifzih Wa'azzahu bi'izzih Wa'akirmahu bi'karamih Ashab al-ma'ahid Ashab al-turuk al-sufiyah Kya'i haji khairul amin fadil Kya'i haji asyikin fahmi Kya'i haji salafuddin Dan lain-lainnya Yang saya hormati Bapak Kabak Kesera Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Muhammad Yusuf Hafidhullah yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ibu Bupati Periode berapa bu? Periode tahun? 2019 sampai 2029 Para Bapak Camat yang saya hormati Para Kepala Desa Badan Otonom NU Ansur Bansir Pagarnusa Muslimat Fatayat Ibn PPNU Pergunu Jamiatid Tarikal Mu'tabar As-Sufiyah Jamiatid Qurwa Hufad Sadati wa Sayyidati Ashabi wa Jumalai Abnai wa Banati Ayyuhal Khudur Alhamdulillah Nahmadullah wa Nashkuruh Allah telah memberikan nikmat kepada kita semua Sehingga Pada pagi hari ini Kita bisa Nashtarik ma'akum Fi hadhal multaqal mubarak Saya bisa Bersama-sama Bapak Ibu Bertemu di tempat yang penuh barokah ini Dalam rangka Haul Masyayih Suradadi Ini luar biasa Haul ini luar biasa banyaknya Sampai terkenal Di level nasional Rebohokasan Suradadi Apa? Oke Suradadi terkenal lah Nah Pertemuan kita ini Mari kita manfaatkan Tadi sudah disinggung oleh Bapak Gubernur yang temuk wakilnya Mari kita manfaatkan Untuk membangun Tiga semangat Apa? Berapa? Bahasa Rabe Tiga arwah Tiga ruh Pertama Ruhul watoninya Mari kita perkuat Spirit Nasionalisme Spirit Ukuhwah Watoninya Dari Suradadi Untuk Indonesia Dari Suradadi Untuk Indonesia Mari kita perkuat Semangat Spirit Kebangsaan kita Nasionalisme kita Karena Nasionalisme kita Orang NU Yang menggagas Yang memulai Adalah Hadratis Syekh Kiai Haji Hashim Ash Pada tahun 1914 Beliau Mengeluarkan jargon Syiar Yang kita kenal Biasa gampang bunyinya Seakan-akan ringan Tapi mempunyai Arti yang sangat dalam Yaitu Hubbul waton minal Nasionalisme Bagian dari Teologi Kalau anda Nasionalis Harus bertuhan Kalau anda Bertuhan beragama Harus Nasionalis Oleh karena itu Sejak Kiai Hashim Ash Ali mengeluarkan Syiar Jargon Hubbul waton minal Iman Bagi masyarakat Nahbatul ulama Tidak ada Masalah Tidak lagi Dipermasalahkan Hubungan Antara Agama Dan Nasionalisme Paham Boten Beda dengan Di Timur Tengah Di negara-negara Arab Negara-negara Arab Sampai sekarang Masih Belum ketemu Antara Semangat Beragama Dan Semangat Nasionalis Sehingga Yang Aktifis Nasionalis Bukan Pejuang Agama Sodom Hussein Hafidh Asad Jamal Nasir Muammar Kadhafi Jafar Numeri Apa lagi Habib Urgaibah Shadili Bin Jadid Ini orang-orang Ini orang-orang Pemimpin Nasionalisme Arab Bukan Aktifis Islam Bukan Yang Mendakwahkan Islam Faham Yang dakwah Islam Yang aktivis Islam Tidak Nasionalis Syed Kutub Muhammad Kutub Al-Asmawi Zaki Muhandis Hasan Hudibi Dan lain-lainnya Umar Tilimsani Yusuf Kordowi Itu Ulama-ulama Pejuang Islam Tapi Bukan Pejuang Nasionalis Kiyai Hajim Asyari Kiyai Wahab Hasbullah Kiyai Bisi Samsuri Kiyai Ali Maksum Kiyai Mahrus Ali Kiyai Amin Babakan Cuaringin Kiyai Syatori Arjawinangun Kiyai Abbas Buntet Kiyai Maksum Ridwan Semarang Kiyai Maksum Kiyai Maksum Lasem Kiyai Asnawi Kudus Dan lain-lain Kiyai Kiyai Pejuang Islam Sekaligus Pejuang Nasionalis Paham Bukan Apa Ngajinian Cita Mukarnakir Mawon Bukan Gak Dina Ngajin Mukarnakir Terus Padahal Mukarnakir Kalah Kalau Abu Nawas Waktu Mukarnakir Melembunang Kuburan Abu Nawas Artakon Marrobuka Abu Nawas Kafane Dikafani Kain kafan Siwis Bosok Ambrol Begitu Masuk Kaget Saya Masuk Kuburan Sakal Ini Udah Lama Matinya Balik Sengaja Abu Nawas Dibungkus Kain kafan Siwis Ambrol Supaya Ngerjani Mukarnakir Artinya Ngajinian Mukarnakir Terus Ngali Ngali Ngajinya Pindah Mungga Jadi Nasionalisme Di Indonesia Terutama Bagi Umat Islam Wabil Khusus Bagi Orang NU Beda Dengan Nasionalisme Di Arab Di negara Arab Nasionalisme Sekuler Alah sekuler Alah sekuler Nasionalisme Yang Tanpa Agama Kalau di Temur Tengah Yang Pertama Kali Pejuang Nasionalisme Di Arab Namanya Mitchell Aflak Orang Suria Orang Damascus Kebetulan Beragama Beragama Ortodok Itu yang Pertama Kali Mengumandangkan Ideologi Semangat Nasionalisme Untuk Mengusir Penjajah Untuk Merebut Kemerdekaan Nasionalisme Nasionalisme Yang pertama Kali Menggelorakan Adalah Namanya Siapa Biasanya Toto Solikin Mitchell Aflak Capa Mitchell Aflak Itu orang Damascus Beragama Kristen Ortodok Orang Arab Pemimpin Arab Yang pertama Kali Membentuk Partai Politik Tahun 29 Tahun 1929 Dalam Rangka Melawan Penjajah Namanya Partai Baaf Partai Apa Jadi Nasionalisme Arab Nasionalisme Yang Non Agama Non Agama Nasionalisme Di Kita Nasionalisme Yang Religius Nasional Yang Religius Yaitu Nasionalisme Bahasim As'ari Jadi Bahasim As'ari Ya Pejuang Islam Ya Pejuang Nasionalis Pulanya Jadi Pahlawan Nasional Bahwa Hab Ya Kiai Ngaji Da'wah Islam Ya Pejuang Nasionalis Pulanya Pahlawan Nasional Paham Boten Bukti Daripada Kiai Kiai Itu Sangat Nasionalis Nih Bukti Nek Bukti Nek Kalau Bikin Pesantren Kita Antara Buktinya Kalau Bikin Pesantren Namanya Tidak Terkenal Nama Pesantren Yang Terkenal Desanya Ayo Badiakan Pesantren Luwung Raggi Jadi Ngobong Ayo Pesantren Itu Aranya Apa Pesantren Aranya Apa Ya Terkenal Terkenal Desanya Luwung Raggi Itu Artinya Kiai Subhan Sangat Nasionalis Pesantren Kempek Ayo Aranya Apa Buntet Aranya Apa Babakan Ciwaringin Aranya Apa Arjawin Angun Lirboyo Kloso Sidogiri Lasem Rembang Tegarejo Cipasung Ayo Aranya Apa Pesantren Itu Aranya Apa Tebuireng Tabak Beras Denanyar Tidak Terkenal Namanya Tapi Desanya Yang Terkenal Ini Artinya Kiai Sangat Nasionalis Sangat Cinta Tanah Airnya Orang Penting Jendeng Pondok Yang Penting Nama Desanya Angger Wano Persantren Yang Terkenal Namanya Malah Radikal Contohnya Az-Zaitun Kerungu As-Sunnah Geraksan Cirebon Ish-Kariman Karanganyar Radikal Radikal Pak Isuf Ish-Kariman Radikal Bukhari Muslim Radikal Apalagi Apalagi Wah Lupa Sudah Pokoknya Pesantren Yang Ditonjolkan Namanya Bukan Desanya Rata-rata Radikal Tapi Angger Pesantren NU Kiai NU Yang terkenal Apanya Desanya Itu Sangking Kiai Itu Cinta Banget Dengan Tanah Airnya Monggo Dengan Acara Yang sebesar Ini Mari kita Tingkatkan Semangat Kita Membela Keselamatan Keutuhan Negara Republik Indonesia Ladiantara Cara Untuk Menjaga Uhu Wah Waton Ya Kita Rajin Berjam Iyah Rajin Apa Jangan Rajin Jamin Jamin Betul Malam Jumatan Macabar Janji Rajin Dalam Rangka Menyelamatkan Keutuhan Negara Republik Indonesia Yasinan Tahlilan Debaan Manakiban Itu Artinya Kita Sedang Memperkuat Semangat Nasionalis Kita Paham Betul Kalau Yang Tidak Pernah Jamin Kalau Yang Tidak Pernah Tahlilan Tahlilan Tidak Pernah Haul Yang Tidak Pernah Berjanjinan Yasinan Manakiban Nanti Mereka Mudah Sekali Luntur Semangat Nasionalismenya Paham Mudah Sekali Mereka Hilang Semangat Nasionalismenya Alhamdulillah Di Tegal Di Tegal Masih Semarak Berjam Jamiah Mari kita Tingkatkan Jamiahnya Kiai Ustadz Angger Maca Berjanji Aja Maca Apal Apalan Angger Anak Kiai Diundang Maca Berjanji Masih Macau Rapal Aja Di Amplopin Balik Kumpak Kojek Mimbar Ning Masjid Aja Di Wai Buku Khutbah Khotib Kudu Apal Apalan Angger Anak Khotib Maca Aja Dingu Maning Pisan Bebis Kenapa Kenapa Saya Kusabe Segini Amat Bukan Saya Menghina Bukan Bukan Saya Menghina Kiai Bukan Karena Berjanji Itu Milik Kita Dudu Milik Muhammadiyah Dudu Milik HTI Dudu Dekanya Wahabi Dudu Dekanya Persis Dekanya Sapa Nah Kalau Weng Enmi Rapal Singapal Sapa Weng Enmi Rapal Undang Dutan Jadi Berjanji Harus Hapal Hapalan Panjeringan Undang Kiai Akekahan Atau Syukuran Umad Dadi Maca Berjanji Aja Disediakna Kita Berjanji Aja ya Apal Apalan Eh Ternyata Rapal Kan Balik Dewak Aja Diberkati Kapol Kapan Kisah Kiai Khutbah Aja Maca Lamun Anak Kiai NU Khutbah Maca Bedanya Apa Kalau Kiai Sing Dudu NU Paham Bukan Anak Kiai NU Keluaran Ndiwisla Pesantren Lirboyo Tandi Khutbah Masih Maca Bedanya Apa Kalau Keluaran PGA Bedanya Apa Kalau Keluaran MTSN Atau MAN Bedanya Apa Baga Kiai Baca Khutbah Harus Hapal Hapalan Mimbar Jumat Aja Dwi Buku Khutbah Buang Buang Khutbah Paham Boten Sya di Amplopene apa sih kuyen kuyen bercanda-bercanda anak anak terbeli yang tegal ya anak sih ngomong maulid nabi ku bid'ah anak beli tegalku anak ya teroris biar anak tegal teroris jalan tamir ini tegal ini tegalku soor pantas soor apa lah di sini apa di sini kan si ngebom jalan tamirin kanan jakarta buca tegal saya dulu sampeyan indramayu anak desa kedungungu kerangkeng indramayu serpon itu langkat serpon itu aneh wahabi teroris langkat teroris aneh si ngomong maulid nabi ku bid'ah iku si ngomong ngajinya durung rampung jenggo te dawa ngajinya cendak jenggo te dawa maulid nabi itu pak isi ini ngalem ngalem muji muji nyanjung nyanjung ngangkat ngangkat kanjeng muhammad s.a.w. kusti Allah mawan ngalem kanjir nabi masa orang tegal ngalem kusti Allah kudu ngalem kanjir nabi wa inna kala ala khuluqin azim sungguh engkau muhammad orang yang berakhlak mulia fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kun tafadzan ghalizal kalbi lang fadzu min hawlik fa afu anhum wastagfir lahum wasyawir hum fil amr fa iza azam taf tawakkal ala allah inna allaha yuhib bul mutawakilin kanjir nabi dipuji karena kusti Allah ceritanya kanjir nabi tahun 8 hijriah bersama ribuan umat islam masuk kota mekah menang gagah orang mekah ketakutan sembunyi dalam rumah wes muhammad akan balas dendam ini muhammad mau balas dendam ngerasa salah kan ngerasa salah gemiainya kan nyiksa sahabat mata ini sahabat menghina nabi muhammad ngerasa salah wes bakal muhammad bakar-bakar ngemekah eh begitu masuk kota mekah ada memang sekelompok sahabat yang mengatakan al-yaum yaumul malhamah hari ini hari balas dendam yang dulu nyiksa kita siksa lagi yang dulu merampas harta kita kita rampas lagi yang dulu membunuh kita bunuh lagi kanjir nabi mirang eh siapa itu jangan salah al-yaum yaumul marhamah hari ini hari kasih sayang amnesti tidak ada dendam semua saya maafkan ayo kita perkuat kembali silatul arham perkuat kembali persaudaraan karena seluruh kota mekah itu sedulur kabe kalau kanjir nabi satu suku kuresh ayo kita sambung maning seduluran marhamah orang mekah keluar dari rumah semua menyalamikan kanjir nabi biabi wa ummi antal karim mubnil karim mubnil karim demi ayahku demi ibuku sungguh engkau orang mulia putra dari seorang ayah yang mulia kacucu dari seorang kakek yang mulia mulia apanya mulia apanya akhlaknya mulia apanya akhlaknya semua nyalami kanjir nabi masuk islam semua luar biasa kanjir nabi dikatakan oleh al-quran karena akhlakmu yang baik karena perangai yang santun sopan maka orang mekah berduyun duyun masuk islam simpati pada kamu seandainya kamu congkak kamu kasar kamu takbir seandainya kamu muhammad kasar nyaci maki takbir gitu tuh kira-kira maka maka orang mekah pasti akan meninggalkan kak kamu oleh karena itu muhammad fa'fu'anuhum maafkanlah orang mekah yang dulu menyakiti kamu kanjir nabi memaafkan seluruh orang mekah panjiringan saget orang jawab ya panjiringan saget memaafkan wingi senyolong motornya sama ya saget buat saget alhamdulillah wingi senyolong sepeda motorku saya maafkan saget temenan buat tenamum maafkan wastafirlahum muhammad mintakan maghfirah mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka senyolong sepeda motor ya Allah moga-moga dosanya diapun saget orang jauh kan sing nyolong sepeda motorku moga-moga diampuro saget ya wis si jimaning wasya wirhum fil amer sing wingi orang dukung sekarang wis menang ayuk diajak bareng-bareng saget jadi kanjung nabi ini ku sawise masyarakat mekah masuk islam abu sufyan al-bahtari diangkat jadi pembesar semua bareng-bareng menatap masa depan yang lebih baik kayak pak jokowi ngangkat pak prabowo jadi menteri pertahanan padahal maunya kan saingan ngangkat sandiaga uno jadi menteri pariwisata saget bumi saget yang kemarin bersaing sekarang diajak bareng-bareng wasya wirhum fil amar panjing kan juga gitu orang yang kemarin musywi kita mus'akul maning dijak bareng-bareng bermusyawarah menatap desa agar desa surah dadi ke depan lebih bagus lagi saget alhamdulillah wa innamal umamul akhlakuma baqiyat fa inhumu dahabat akhlakuhum dahabu martabat sebuah bangsa desa kabupaten adalah tergantung akhlaknya akhlaknya baik martabatnya tinggi akhlaknya jelek martabatnya jatuh duduk agamanya duduk agamanya duduk akhlaknya nomor siji contoh sampian wani dolan dewekan afghanistan 100% muslim wani dewekan mana tinggal jenengnya orang-orang bakal muli kenang bom wani di yaman di iraq wani di syuria orang islam 100% muslim akhlaknya yang yang bejat agamanya benar tapi akhlaknya yang paten-patenan wistelung 10 tahun pada islami pada warga negara yang surya pada warga surya meng wahabi anak al-qaeda anak isis anak jabatun nasrah anak syiah anak al-sunnah anak hezbollah macam-macam anak amal anak diruj anak maronit perang karpedewa sebangsa dan setanah air nah wist sampian wani dolan dewekan di jepang wani langkah apa-apa jepang dolan jepang lo dewekan aman padahal agamanya orang jelas orang jepang agamanya gak jelas yahudi bukan kristen bukan katolik dudu islam sanes buddha dudu hindu bukan konghucu bukan agaman jepang arahnya sinto kayak indonesia akhirnya agama masih berjelas kan akhirnya masih agama lokal apa sabto darmo darmo gandul goto loco sambelun subud pangestu kapitayan kaharingan sundabibitan karuhunan parpalin ini tegalan ini tegalan ini tegalan bunga yang jepang melaku bengi dewekan aman paragamanya gak jelas tapi akhlaknya mulia langkah copet langkah penodong langkah garong nah kira-kira tegal atau suradadi kayak kuen wes anggar lunga suradadi sepeda motor dikunci aman jangan khawatir kelaparan orang dari jangan khawatir suradadi sepeda motor dikunci 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 aman aman makhluk suradadi makhluk kalau ngalami lunga di australi tahun 2012 sama istri saya nguter-muter setengah bulan ceramah di kota-kota Melbourne Perth Adeline Brisbane terakhir Sydney besoknya mau pulang setelah setengah bulan mau pulang hari ini saya jalan-jalan ke pasar belanja oleh-oleh ya kaos celana gantungan kunci oli rongka rong kresek balik hotel beresin sukiar balik sukiar balik ternyata hp kula langka tegoletino kasur diwalik langka ya wis hilang malam-malam jam 9 mau tidur ada orang ngetok pintu saya buka petugas hotel pegawai hotel kalau anak wong siji balik na hp kula ini warung ini hp anda bapak tertinggal di warung saya orang kristen kira-kira hp ketinggalan suradadi kira-kira bim eh jare sah jare bagus kula ngalami dolan negara mali afrika barat bersama enam ormas Muhammadiyah Al-Irsyad Wasliah enam ormas ini karena limang dina maulid nabi ini bukota tembak tidak ada rumah di kunci pintunya tidak ada rumah ditutup jendelanya tidak ada sepeda motor masuk ke halaman rumah tidak ada mobil dimasukkan gerasi aman kira-kira suradadi lamun rumah orang di kunci jendelanya orang ditutup primen kira-kira oh ada sampai sebaliknya sebaliknya hati-hati sampai lungan suradadi hati-hati aja sepeda motor masya Allah martabat sebuah bangsa tergantung akhlaknya bukan agamanya eh syukur-syukur agamanya islam ahal sunnah wa jamaah akhlaknya baik bukan hanya kiai yang akhlaknya baik bukan hanya ustadz yang akhlaknya baik kanjeng nabi niku sifat wajib pira jawab sifat wajib pira empat nomor sidik sidik bisa dipercaya jujur nomor tanggung jawab nomor teluk menyampaikan apa yang harus disampaikan gak pernah ditutup-tutupin nomor empat cerdas kita kanjeng nabi kita orang berkudu wajib sifatnya papat kaya kita kanjeng nabi jujur nabi orang jujur benar sifatnya kanjeng nabi empat itu wajib bagi nabi tidak mungkin nabi tidak punya sifat empat nah umatnya juga harus mempunyai sifat empat itu nomor satu jujur wingi wingi minyak goreng langka wingi minyak goreng hilang padahal indonesia penanam sawit nomor satu di dunia nomor satu penanam sawit bisa hilang minyak goreng ayo apa sebab sebab hilang sifat sidik sifat jujur sifat sidik hilang minyak goreng bisa hilang paham 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 negara semuanya gede semuanya makmur solar bagi nelayan angin ya lagi angin solar nah paling minyak yang balongan ada minyak yang cepu pakai minyak yang pelan pakai minyak kenapa sing langka sing langka apa sidik sing langka sing langka apa duduk solar sidik hilang semuanya bisa hilang kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan maka hancurlah bumi dan langit Al-Quran kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan tatanan kehidupan tatanan bernegara bermasyarakat berantakan contohnya minyak tadi contohnya belum yang lain-lain contohnya minyak minyak mawan minyak goreng langka sebabnya langka sidik angger sidik hilang hancurlah tatanan kehidupan bernegara ini oleh karena itu saya kembali bahwa mari kita perkuat semangat ukhawah watonia dalam rangka menyelamatkan NKRI anawang ngomong maulid nabi bid'ah sing jenenge maulid nabi ngalem kanjeng nabi sing ngawit kanjeng nabi masih urib kanjeng nabi masih urib tes sembahyang subuh sohabat merubung masih datang orang ngalem kanjeng nabi jenenge kaab bin juhair bin abi salma siapa ya ngel biasanya orang sulikin tiba-tiba ngalem kanjeng nabi inna rasul la saifun yustadau bihi muhannad min suyu fillahi maslulu fi usbat min quraish qala qailuhum bibat ni makata lama aslam zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu inda liqai wala mil ma'azilu shammul aranini abtal labusuhumu min nasi dawuda fil hayja sarabilu layafrahuna idana latrimahuhumu qawman walaysum jazi'a idhanilu layak uut ta'nu illa finu hurimi wa malahum anhyad il mawti tahlilu namun tak baca kabit kan ini asar anaw ngalem kanjeng nabi sungguh engkau orang mulia sungguh engkau orang hebat sungguh engkau orang sukses yang berhasil memisahkan antara hak dan batil keadilan kezaliman kebaikan kejahatan datang dari suku kuras kota makkah diikutilah para pengikut yang berakhlak dan gagah berani kanjeng nabi nabi aja muji inyong bid'a aja muji muji saya bid'a enggak malah kanjeng nabi nguei kenang kenangan saya usah dipuji ku nguei kenang kenangan selimut yang sedang dipakai lagi pakaian selimut selimutnya lurik lurik pada incina satu sekret pasar singgau spray pon selimut lurik lurik garis garis itu bahasa arabnya burda kalau selimut polos bahasa arabnya batoni ya apa mutaki ina ala furusim batau inuha min istabrok mengkoning surga duduk di atas semek batau inuha selimut polos dibikin dari istabrok kalau selimut lurik lurik apa burda sing orang percaya lamun sampai orang percaya ayu karonyong lungan turkini istambul masuk museum topkapi masih wanten masih wutu dirawati disimpan burda nya rasulullah yang diberikan kepada ka'abin zuhaid setelah mendengar puji-pujian masih wanten orang percaya ayu nanti karonyong kita tunggu dewe kula simpapat kula mereka wanten nabut kanjeng nabi wanten mangkok bekas wadah minumnya wanten sandale orang percaya ayu ini fakta sejarah tidak bisa dipungkiri bahwa maulid nabi ngalem-ngalem kanjeng nabi bener apa salah malah namanya sunnah sunnah itu anak teluk anak pira yang kau balik ke rumah aku dengerti aku ajak lalen sunnah anak pira siji sunnah kauliyah sunnah ngendikannya kanjeng nabi kula rasulullah kula rasulullah jenis sunnah kauliyah nomor lorok kelakuannya kanjeng nabi arane sunnah fi'liyya apa kawana rasulullah s.a.w. hadisnya gitu itu lagi menceritakan kelakuannya sing nomor teluk sing ngomong duduk kanjeng nabi sing lakoni duduk kanjeng nabi tapi dibenarkan oleh kanjeng nabi namanya sunnah takeriri apa nah macam berjanji ngalem-ngalem muji-muji nyanjung-nyanjung kanjeng nabi termasuk sunnah takeriri bukan bid' anggoblok tenang orang saya gak bercanda serius gak bercanda sunnah takeririah namanya paham betul ada sayidina bilal baru wudhu sholat terlukaat kanjeng nabi malah takon malah takon sholat apa bilal sholat sholat ba'diya wudhu sholat ba'diya iya bener iya bener bilal arane apa arane arane sunnah takri sholat sholat kanjeng nabi sholat wudhu kanjeng nabi bilal tapi dibenarkan yos bener bilal nah setelah itu kalau ada siir yang menyanjung-nyanjung kanjeng nabi namanya posi datul bur ning suradadi burda indonesia suradadi ana buku maju kan buku barjanji wonten buah apa buah orang sampe karangane muhammad shaykh muhammad albu siri orang iskandaria murid shaykh abul abbas al mursi al mursi murid shaykh abul hasan ashadili ashadili murid shaykh abdussalam bin masjid abdussalam bin masjid murid shaykh shu'aib abu madjan al ghout gelare al ghout waliullah al ghout lah abu sa'id al busiri muhammad abu sa'id al busiri sakit setruk sewulan suatu malam nimpi ketemu karokan jeng nabi sampe sering ketemu karokan jeng nabi ketemu karokan jeng sering ya pantes baru ketemu karokan jeng nabi sya'id al busiri matur ya rasulullah kulo badin damel kosidah yang isinya muji-muji panjinengan ya wis ya wis gawinan wis kata rasulullah ya wis seminggu ketemu maling ngimpi maling ketemu maling sudah selesai rasulullah sam rampung jawabat diwaca aku pengen kerungu dibaca bosat setelah dibaca fatabas sama rasulullah sallallahu kanji nabi tersenyum diusah badannya saya busiri besoknya bisa lari bisa jalan setruk kesuluruhanku apa disini burda ayo saya menapel mutan amin tadakuri jiron bidhi salami mazat tadam anjar min muklat bidami amhabbat rih min tilqai kadhimat wa ma zal bar ku fi dhul ma im idhomi fama li aynayka in kul takfuh fahamata wa mali kalbika in kul tas tafik ya imi ayah sabu sabu an alhubba mungkatimu ma baynamun sajimin min huwam tarimi law lal hawa lam turib dam an ala falali wala ariktali zikril bani wal alami fa kifatum orapa ya apa 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 singapal apa nyomel luis dan dutan kayak apa iya iya amin ya singapal anu ojo dibanding apa apa amin tadak kurijir on bidhi salami kenapa engkau selalu menangis tiada hentinya sampai air matamu bercampur darah apakah karena engkau sedang rindu pada perempuan yang ada di desa di salam atau engkau lagi ingat pada hari yang panas bertiup angin kencang di desa khalzimah atau engkau teringat malam gelap bulita di desa idom kenapa engkau gelisah gak enak makan gak enak tidur badanmu terus kering air matamu terus sampai di dua pipimu ada bekas kayak kalen ada bekas air kenapa ngaku saja gak usah mungkin ngaku saja pasti kamu lagi kangen seseorang mabuk asmara jawab 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 memang benar saya sedang mabuk cinta saya sedang kangen rindu seseorang sampai rasa cintaku rasa rinduku menjadi penyakit tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan yang sedang kutangisi pasti kamu akan memaklumi siapa yang sedang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah yang sedang kukangani adalah muhammad sayyidul kaunaini wathakolaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabi yunal amir nahi fal ahadu abar rafi qawli la min hu wala na'ami huwa alhabib alladhi turja shafa'atuhu likulli hawlim minal awali muktahami da'a ilallahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabihi hablin wairi munfasimi faqon nabiyina fi khulqin wa fi huluki falam yudhanuhu fi ilmin wala karami yang sudah yang sedang kukangni kurindukan adalah sayyiduna muhammad shalallahu alai wassalam jadi dengan rindukan rindukan nabi karena orang nangis ya saya busir sampai nangis nabi muhammad adalah sayyidul kawnain sayyidul saqolain sayyidul dunya wal akhirah sayyidul alam mulki wa alam malakut bahkan asf wujud dunya dunya ini bisa dimetuk mau langkah toli anak sebab nur muhammad faham jadi yang sedang saya duduk adalah rasul nabi muhammad sallallahu alai wassalam ayo melukar rakuyo muhammad bin abdullah bin abdul mutalib bin hasim bin abdu manaf bin kusay bin kilab bin murrah bin kaab bin lu'ay bin ghalib bin fiher bin malib bin nadar bin kinanah bin huzaimah bin mudrikah bin ilyas bin mudor bin nizar bin ma'ad bin adnan bin ad bin udad bin hamaysa bin salaman bin banat bin hamel bin qidro bin ismail bin ibrahim bin azar bin tarok bin arhu bin nakhur bin falir bin abir bin al-fakhshad bin sam bin nuh bin lamak bin matushalikh bin idris bin akhnuh bin hormus bin kinan bin milayil bin anush bin syid bin adam al-salam apal jadi leluhur kanjeng nabi jelas buatan jelas buatan leluhur sampaian leluhur sampaian jelas boten jelas ya boten jelas ya turunannya dia yang turunan sebayin dibuat ser jambu nyan ser campur lah hafizhal ilah limuhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi taruhku sifah hafalam yusib hum'aruhu min adamin wa ilah abihi wa umihi kustiyallah jaga ning leluhur kanjeng nabi muhammad dijaga apanya dijaga dari apa taruh kustifah leluhur kanjeng nabi yang saya sebut nama-namanya tadi sampai nabi adam sampai bapaknya sampai ibunya min adamin ilah wa umihi tidak ada yang berbuat zina jadi bapan-bapan kanjeng nabi gak ada yang berbuat zina leluhur sampai jawa leluhur sampai dijaga dikusti Allah jaga yang boten kenapa leluhur kanjeng nabi dijaga karena gawa nur muhammad kusti Allah menciptakan nur muhammad rong ebu tahun sebelum menciptakan nabi adam bos menciptakan nabi adam nur muhammad diletakkan di tulang rusuknya adam terus turun temurun sampai ke kakeknya syekh abdul mutalib mukanya terang benderang kayak bulan purnama pindah ke syekh abdullah pindah ke rahim nya siti aminah sarotun sarot nur nubu watifi asariri huror rimul bahiyyah wabadaro badruhu fi jabini jaddihi abdil mutalibi wabdihi abdillah bareng wismar bunang rahim siti aminah sembilan bulan lahirlah kanjeng nabi lahirlah bulan yang sempurna bulan bulan tanggal 14 paling sempurna badruh sampai abu lahab dari kejauhan kaget ikunan kamar aminah ada apa itu kok terang benderang waktu itu di dunia analistik kan ini kamar aminah kok bersinar ada apa itu abu lahab ngongkon budaknya namanya suwaibah coba suwaibah lihat ada apa sih rumahnya aminah pergi datang lapor aminah melahirkan laki-laki abu lahab seneng banget dia ponakan lanang sampai yaudah aminah suwaibah kamu hari ini saya bebaskan dari perbudakan kamu sudah bukan budak lagi bebas merdeka saking senengnya abu lahab dia ponakan lanang tapi akhirnya abu lahab orang orang gelam beriman jadi waktu kanjeng nabi lahir dia seneng ponakan lanang lahir sampai katun singkaduan deleng singkaduan kamare aminah bercahaya percaya boten pon jadi sekali lagi maulid nabi sunnah apa bid'ah sunnah apa lali disana sarapanis aduh ya Allah sarapanis semayi ya ampas kelapa dipangan maning ampas campur mesin anggar pengen cerdas sarapani susu madu endok cerdas semayi semayi anggar maning wong sing ngomong tawassul jaluk tulung karokan jeng nabi musyrik anak cerdas anak cerdas ngomong cerdas anak cerdas santr asum geraksan kayaknya salim bajri umar baswedan umar baswed umar baswed siapa lagi itu yusuf ba'insa serbon ini tegalan tangkap saya ngomong kaya pun ziarah kubur musyrik tawassul karokan jeng nabi musyrik lani kur'an anna pa walau anna hum idh lamu anfusahum jauh kafastagfarullah wastagfar lahum rasul la wajad allah tawwab rahimah lamun anna wong dosa gede gede kula contohnya kula dosa gede gede oke toli tekan menghadap kamu muhammad datang kamu muhammad kemudian orang itu istighfar dan muhammad kamu juga ikut memohonkan malfiroh untuk orang itu maka Allah pasti mengampuni la wajad lame lam tawqid lam pasti jadi kula kula kudusani tekonang madinah istighfar rasul asese rasul apa asese setujulah melun jalukna melun jauh ninggusi Allah supaya kula diapura jadi tawasul maka Allah pasti ngapura paham ini kur'an ini kur'an ayat pira surat apa boleh tanah dewa kainakan banget ayat sekian surat ini kainakan diterangakan ayat maca dewa kur'an kok pasian kur'an wacan dewa kur'an kok pasian kur'an suatu ketika ada suku mudor suku apa kecamatan lah gampang aneh seluruh suku mudor mencacimakikan jeng nabi muhammad majnun muhammad sahir tukang sihir tukang sulap muhammad jenni do kecamatan tukang bu nu selamat menikmati 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 Dipungkasi Jadi dongayku Diawali sholawat Diakhiri sholawat Tengah-tengah Jaluk bujuwayun Jaluk sugin Jaluk pangkat naik Jaluk waras Iki mudah-mudahan Sing tengah iki Ketarik kalau rong sholawat Pahamu tuan? Dua sholawat Pasti diterima Sing tengah-tengah Jaluk sugin Jaluk dagang laris Mudah-mudahan ketarik Kalau rong sholawat Pahamu tuan? Jadi Maulid nabi Tawassul Jara kubur Sunnah Takriri Dan yang kedua Mari kita tingkatkan Ruhuddin Ukhubwah islami Panjeningan wong islam Al muslimu man salima aku Humin yadihi walisani Singgar wong islam Tanggane Kancane Merasa aman Seomba mak Kulo Menang nang surah dadi Wong cerbon Menang surah dadi Kulo kan Tangga kula Masyarakat surah dadi Aman Anak kulaku Aman Tapi laman kula Wong cerbon Menang surah dadi Nggak ada kena Menyebabkan Wong surah dadi Resah Gelisah Orang tenang Wedih Khawatir Orang seturu Anak Anak isengu Anak pasir Menang surah dadi Orang seturu Wedih Berarti Saya bukan Orang islam Paham 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 Menjadikan tetangga Teman Sampian Tenang Nyaman Damai Tapi kalau Sampian Menyebabkan Tanggane Resah Takut Khawatir Wedih Berarti Sampian Islamnya kurang Paham Paham Asalkan Orang itu Baik-baik Bukan Pelaku Kriminal Bukan Bandar Judi Bukan Pengedar Narkoba Bukan Koruptor Bukan Pembunuh Bukan Perampok Ayo Singapur Muslim Muslim Kristen Katolik Hindu Buddha Asal Orang itu Baik-baik Ayo Singapur Orang baik-baik Duduk Penjahat Muslim Atau Non-Muslim Harus Cukup Pangan Harus Cukup Sandang Harus Dua Makkabih Harus Sehat Kabih Mas Yowantan Yang miskin Bu Mas Yowantan Lamun Kitab Fatul Mu'in Kitab Kuning Lamun Ana Wong Suradadi Mati Karena Kelaparan Orang Mangan Saum Mama Saum Mama Anong Tegal Wong Bumi Jawa Alah Si paling pojok Si paling pojok Tegal Tegal Pujok Kidul Karanganyar Bumi Bumi Jawa Yang paling Kidul Lamun Ana Tegal Siji Mati Sebab Orang Mangan Dosa Kabeh Nomor Siji Bupati Nomor Loro Ketua DPRD Nomor Teluk Kapores Nomor Papa Dandim Nomor 16 Ketua NU Ini jarak Kitab Fatul Mu'in Saya Satu Niki Wadaf Kudoro Rimaksumin Memberi Perlindungan Kepada Warga Masyarakat Yang baik-baik Bukan Penjahat Musliman Kana Aw Bayro Muslim Buh Muslim Bududu Muslim Asalkan Orang Itu Baik-baik Bila Itami Pangan Yang Cukup Walik Sa'i Pakian Yang Pantes Walik Rumah Yang Cukup Harga Obat Obatan Biaya Pengobatan Biaya Kesehatan Rumah Sakit Gratis Alhamdulillah BPCS Salah Satu Upaya Melindungi Masyarakat Tegal Apalagi Wicukup Pangan KB Wicukup Sandang KB Dua Rumah KB Temenan Alhamdulillah Berarti Bupati Surah Dosa Ini Muga-muga Masyarakat Surah Dadi Khususnya Tegal Umumnya Insyaallah Ala Riayat Allah Wah Hifzih Di Bawah Penjagaan Allah Dan Pertolongannya Fi Dhimmat Allah Wah Kanafih Muga-muga Orang Tegal Digengem Neng Gegem Ghusya Allah Uripe Fi Amnin Wa Aman Was Tiqrar Wal Lid Mignan Tenang Adem Damai Sejahtera Amin Ya Rabbal Alamin Wallahul Mufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bawahmatullahi